Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast dimana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang dan di video podcast kali ini saya ingin membahas sedikit tentang komponen yang agak mahal gitu ya jadi kalau kalian mau build PC gitu ya apakah harus beli komponen yang lumayan mahal gitu ya daripada komponen yang abal-abal gitu ya atau mungkin ya sedikit mahal ya apakah bagus atau enggak atau komponen yang murah ini bisa berdampak atau enggak gitu ya nah jadi kemarin itu saya ada yang komen juga sih ya di channel saya katanya dia baru rakit PC PC-nya itu Ryzen 5 gitu ya 2600 kalau enggak salah 2600 dan VGA-nya kalau enggak salah 1660 kalau enggak salah sih ya cuman enggak tahu enggak ada VGA-nya juga saya lupa dan pakai SSD juga katanya dan ada harddisk-nya dan PSU dan sebagainya gitu ya dan setelah saya lihat gitu ya dia tuh bilang gitu ya katanya tuh laptop laptop PC-nya itu selalu blue screen blue screen setiap 1 jam setengah gitu cuman saya juga enggak tahu kenapa itu kok bisa 1 jam setengah sekali gitu bisa kayak begitu gitu apakah memang sudah apa istilahnya ada polanya gitu ya ada geometrinya kayak enggak tahu juga gitu ya nah pas saya lihat gitu ya itu RAM-nya adalah mereknya adalah merek V gitu kan Pak mungkin kalau merek V itu bisa dibilang murah gitu ya dan kalau enggak salah merek V itu adalah merek lokal ya kalau enggak salah sih ya nah jadi merek V ini merek lokal dan walaupun chip-nya atau mungkin ya apa ya arsitekturnya mungkin atau apanya itu adalah sama ya kayak RAM luar ya kalau enggak salah masih dari Samsung juga enggak tahu apa ya saya juga lupa sih ya untuk apa untuk chip-nya gitu ya pokoknya di RAM itu ada apa sih chipset-nya apalah gitu lah ya dari Samsung dari manapun gitu kan nah dia tuh bilangnya cuman naikin speed-nya itu ke speed dari RAM-nya gitu kan jadi misalnya kalau di kardusnya tulisannya 3000 nah dia tuh naikin ke 3000 gitu kan untuk speed-nya dan katanya bisa jadi blue screen gitu kan setiap 1 jam setengah gitu kan dan saya juga enggak tahu kenapa dan mungkin yang salahnya itu adalah dari RAM-nya karena waktu itu saya pernah nyobain RAM Corsair juga ya karena saya langsung ganti ke 3000 walaupun itunya 2666 dan XMP-nya lupa nggak dinyalain gitu ya jadi enggak bisa dan timingnya enggak saya isi dan ya mungkin karena saya belum paham juga karena waktu itu saya pegang PC baru 2 hari kalau nggak salah jadi saya masih belum agak-agak masih bingung juga sih ya kalau tentang PC gitu ya kalau laptop kayaknya udah veteran juga sih enggak 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 se-veteran itu juga sih ya nah setelah itu saya bilang aja gitu kan ini mungkin RAM-nya gitu kan atau mungkin ya SSD-nya juga karena SSD-nya juga merk V gitu kan dan dia bilang SSD-nya enggak katanya cuma RAM-nya doang nah setelah saya tanya RAM-nya itu harganya berapa gitu dia tuh bilang 2x4GB itu harganya 700 ribu pak ya dan menurut saya sih 2x4, 700 ribu sudah bisa dibilang lumayan ya dengan speed 3000 tapi kalau lo beli Corsair itu harganya cuma 750 atau 800 ribu itu lo udah bisa dapet Corsair gitu dan ada hitsim-nya gitu untuk RAM-nya gitu dan itu isinya Corsair itu udah branded gitu kan dan ya bukannya saya tidak percaya merk lokal sih ya tapi saya tidak percaya aja gitu ya dengan kualitas yang seperti itu gitu ya dan ada juga yang komen gitu ya di channel saya katanya ini tuh laptopnya ini sering mati gitu kan atau mungkin laptopnya ini tidak bisa boot dan katanya karena baru ganti SSD gitu kan SSD-nya ini merk V juga gitu dan setelah saya ini ya coba aja ganti SSD-nya jangan pakai merk V lah gitu kalau bisa SSD Samsung gitu kan kalau RAM Corsair, Porsupply, Corsair gitu kan kalau bisa cuman ya mungkin terlalu mahal mungkin untuk pelajar mungkin ya nggak tahu juga sih tapi kalau saya sih apakah harus beli komponen mahal? menurut saya harus gitu ya tapi nggak harus mahal-mahal banget tapi setidaknya lo worth it lah gitu dengan harga, dengan kualitasnya contohnya merk V misalnya nih ya dengan harga Corsair itu bedanya dikit banget gitu tapi kualitasnya saya lebih percaya Corsair gitu daripada merk V gitu cuman ya yang anehnya aja nih kalau misalnya laptop misalnya nih ada yang pakai merk V gitu ya laptop yang mahal gitu kan misalnya ROG atau mungkin Predator dan sebagainya tapi kalau RAM-nya masih pakai merk V gitu dan kalau mau sih saya saranin pakai Corsair sih ya tapi ya saya selama ini tidak ada masalah sih ya untuk Corsair baik itu power supply, RAM di laptop atau mungkin saudara saya juga nggak ada komplain karena waktu itu saya build PC untuk saudara saya kan nah kalau misalnya seharusnya gitu ya kalau misalnya ada masalah seharusnya saudara saya udah ngelain saya gitu kan atau mungkin nge-pece gitu ya lebih tepatnya sih ya dan nggak ada masalah sama sekali dan ya tujuannya beli komponen yang agak mahal atau mungkin istilahnya ya harus branded lah ya nggak harus yang mahal-mahal amat tapi branded dan bagus juga contohnya kayak Samsung, Corsair dan sebagainya tapi itu bisa jadi lebih lama gitu ya untuk umurnya dan kalau misalnya saya beli merk V gitu ya misalnya ya mungkin umurnya bisa lama cuman ya apalagi garansinya kalau nggak salah seumur hidup ya kalau nggak salah sih cuman ya gimana ya saya lebih percaya sama Corsair sih ya cuman ya itu dia sih ya untuk Corsair ya harganya memang lumayan mahal dan untuk SSD-nya juga Samsung saya pakenya nggak yang abal-abal ya kalau mau merk-merk dari luar lah yang bagus gitu ya tapi ya yang bagus aja deh gitu ya jangan yang dari Cina sih ya kalau bisa sih ya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video podcast ya intinya kalau mau beli PC ya saya saranin kalian beli komponen yang agak lumayan mahal gitu ya jadi ya biar istilahnya harga gama mau nggak bodoh gitu jadi harga gama nggak akan nipu lah ya jadi ya intinya kayak gitu aja dan ya kalau misalnya kalian mau beli yang lebih murah pengen yang merk V ya terserah gitu kan cuman saya sama saranin yang biar umurnya tuh kepakainya lama gitu ya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya jangan lupa untuk like dan subscribe ya udahlah gitu aja lah nggak usah subscribe juga nggak apa-apa dan thanks for watching bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati